Salah satu jembatan di Provinsi Jawa Barat bernama Jembatan Citarum yang merupakan jembatan penghubung perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat banyak menyimpan cerita mistis. Cerita mulai dari ada arwah gentayangan, mesin mobil tiba-tiba mati, dan ikan besar seukuran tikar penghuni bawah menghiasi cerita-cerita mistis tersebut. Sepintas bila kamu melintasi jembatan yang masuk Jalan Provinsi Jalan Raya Bandung ini, pemandangan alam sungai Jembatan Citarum begitu indah. Terlihat di sepanjang pinggir sungai pemandangan asri nan menakjubkan bahkan ada air terjun bila memasuki musim penghujan. Jembatan Citarum yang mengalir membelah kampung kondisi airnya cukup deras saat menabrak bebatuan. Sebagian pinggir sungai ini digunakan untuk mandi dan berenang anak-anak warga setempat. Para penjaring ikan dan sejumlah warga juga memanfaatkan untuk memancing ikan. Dikutip dari pojok.id, seorang sesepuk kampung muara yang juga ketua RW bernama Maman Nurjaman mengatakan, Sebagian penduduk pribumi dan luar daerah kerap menceritakan ada misteri aneh di lokasi dua jembatan Citarum. Menurutnya, ada cerita keanehan yang tak bisa dilihat oleh kasat mata langsung. Hanya orang-orang tertentu saja dan tanpa disengaja kerap ada penampakan. Yang diduga siluman penunggu jembatan Citarum tersebut. Saya belum pernah menemukan keanehan yang diceritakan oleh sebagian masyarakat yang bilang. Tapi itu tergantung kepercayaan dari diri kita percaya atau tidaknya. Memang ada cerita mistis dan menakutkan di sini. Ucap Maman dikutip dari pojok1.id Dia menyebutkan jembatan Citarum baru dibangun tahun 1986. Pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut yaitu menggantikan jembatan lama yang rusak. Pembangunan jembatan lama sendiri dilaksanakan setelah pembangunan jembatan Tol Citarum, Raja Mandala setelah tahun 1979. Pondasi jembatan lama hingga saat ini masih terlihat kokoh dan utuh perbatasan antara Cianjur Kabupaten Bandung Barat Ujarnya. Menurutnya, sekitar dua jembatan tersebut ternyata banyak menyimpan cerita misnis konon nama Citarum sendiri sebagai sebuah sungai tua yang sudah ada sebelum kota Bandung terbentuk. Bahkan, nama Citarum sudah dikenal dan sudah ada jauh tak kalah kawasan Bandung masih berupa cekungan. Atau, sebelum terjadinya peristiwa Bandung menjadi sebuah danau raksasa yang lebih masyur dikenal dengan nama Telaga. Ini menjadi untuk jangka waktu ratusan tahun lamanya. Maman menambahkan sebuah sungai atau danau pasti ada cerita mistisnya, apalagi di jembatan Citarum yang dulunya bekas pembangunan mayat, Mayat, orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas bunuh diri, pembuangan mayat, dan berbagai peristiwa kejadian lainnya. Bahkan, ada beberapa cerita misteri yang masih belum terungkap. Ada beberapa warga sempat melihat ikan besar, katanya sebesar gulungan tikar yang tidak sengaja lagi menjaring ikan di sungai, kata Maman. Senada dikatakan Budi, seorang penjaring ikan warga setempat saat dirinya bersama teman-temannya sedang menjaring ikan tidak jauh dari perkampungan. Tanpa disadari, ada benda berat tersangkut di jaring, saking beratnya ia pun susah menarik jaring dan saking kesalnya dilepaskan saja. Karena tidak kuat, menahan saya lepaskan ternyata, pas dilihat ada ikan begitu besar. Waktu itu, hanya terlihat sebagian saja tidak secara keseluruhan. Saya sempat kaget dan langsung lari terbirit-birit tidak diteruskan untuk menjaring ikan. Sementara itu, bila dihitung secara gaib, alur cerita Citarum mengalir dari hulu hingga ke titik paling akhir dari kawasan Bandung. Connor terbagi dalam dua alur kekuatan dimensi gaib, dari arah hulu hingga titik tengahnya yang berbeda di sekitar kawasan perbatasan antara Cianjur, Bandung. Bisa dipastikan memiliki penguasa gaib yang berwujud seperti halnya berdasarkan cerita yang berkembang, misalnya. Ada penampakan seekor ular siluman besar. Ada penampakan seekor ular siluman sebesar kasur, yang sewaktu-waktu selalu menghalangi jalan tepatnya di lintas menuju kampung muara atau menuju arah jembatan Citarum Lama, dekat pembuangan sampah. Selain itu, ada cerita-cerita bisnis siluman buaya buntung yang hingga kini masih belum terungkap keberadaannya. Terima kasih telah menonton!